Kembali lagi ke channel hiburan dan informasi nomor 1 di Indonesia Kota Kupang, Senin 5 April 2021 malam bagaikan kota mati Setelah listrik mati usai cuaca ekstrem melanda ibu kota Nusa Dengaran Timur NTT tersebut Banyak warga saat ini berburu lilin untuk penerangan darurat ke warung-warung terdekat Sebagian warga yang lain mencari rumah yang memiliki genset untuk sekedar mengisi daya telepon seluruh mereka Mereka rela membayar Rp 5.000 per jam untuk menghidupkan kembali telepon seluruh mereka Agar bisa berkomunikasi dan memberi kabar pada keluarga Sementara itu, pohon yang tumbang di terpak angin kencang dan hujan lebat masih banyak yang menutupi ruas jalan Kabel telepon dan listrik menjuntai bercampur dengan kayu dan terdaunan pohon tumbang Akibat cuaca ekstrem, kapal satu jatrah di Pelabuhan Polok, Kupang juga terkuling dan menggelam Tak ada korban dalam istrinya ini, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan HSDP Mengimbau agar warga menunda dulu rencana perjalanan mereka melalui laut Cuaca ekstrem ini disepakai oleh siklon tropis yang diberi nama Seroja BMKG memprediksi kecepatan air maksimum di sekitar sistemnya 45 km 85 km per jam Dengan tekanan di pusat keprediksian sekitar 980 hp Diperkirakan, siklon tropis ini berlangsung sampai tanggal 6 April besok Dan secara perlahan menjauh dari wilayah Indonesia Berita selanjutnya dari Kota Cilacap Telah terjadi kecelakaan di Lampu Merah Pertigaan Karangkandri yang diduga karena Remblong Senin 5 April 2021 pagi Kepala Satu Lantas Perles Cilacap AKP Indri Indrawati melalui kanitlaka lantas Ibtu Suprianto Menyampaikan pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus kecelakaan di Persimpahan Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan Cilacap yang terjadi Senin 5 April 2021 sekitar pukul 9 pagi lewat 30 waktu Indonesia Barat Lebih lanjut, Supri menjelaskan bahwa pada awal kejadian kendaraan microbus Nomor polisi R1412CB Kemudian sepeda motor bit nomor polisi R4564HN Motor Supra X125 nomor polisi R2523LX Dan Honda bit nomor AA2393LJ Sedang berhenti karena Lampu Merah Kemudian datang down truck nomor polisi B9763BYW Dari arah belakang, arah polisi LACAP dan langsung menabrak sejumlah kendaraan Diduga karena mengalami gangguan rem sehingga kurang lebih jarak 150 meter Mau masuk traffic light, dia sudah berusaha mengerim Tapi rem tidak berfungsi jadi saat didekapi kendaraan tersebut Tidak bisa bersih dan membentur microbus Kemudian microbus lari ke halaman rumah dan dump truck melaju membentur sepeda motor Berita selanjutnya datang dari Pontianak Telah terjadi kebakaran di Jalan Johar Gang Aladin Pontianak Berita selanjutnya dari Jogja Matelang Telah terjadi istilahkan sebuah truck box diduga menabrak sejumlah motor Sebelum menghantar pembatas jembatan ke Belan di Perumpung Tamanagung, Muntilan Kendaraan laju dari arah Jogja Matelang Senin 5 April 2021 Sampai jumpa di Jogja Matelang Sampai jumpa di Jogja Matelang Berita selanjutnya dari Jakarta Telah terjadi kebakaran pada pukul 18 lewat 32 waktu Indonesia Barat Di pemukuman rumah padat penduduk di Kampung Jumatan RD 06 RW 12 Belakang stasiun Buaran Banggilingan Cakung, Jakarta Timur Senin 5 April 2021 Berita selanjutnya datang dari Samarinda Kondisi terkini banyak di kawasan Jalan Juanda Samarinda arah flyover Berita selanjutnya datang dari Jogja Matelang 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 Berita selanjutnya datang dari Jogja Matelang